Sebuah video berdurasi 2 menit 36 detik, memperlihatkan Oknum yang diduga pekerja sosial masyarakat Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Waihalim. Berinisial OM, telah menggandakan EKTP perekam video ini untuk mencairkan dana bantuan langsung ke nanya. Buat KTP sama siapa? Nggak pernah saya buat KTP. Yang kamu ambil PNRT? Ya enggak, saya pas lagi itu sudah bilang. Kata saya, yaudah sini KTP-in, kata dia nanti nunggu kedua kali pengambilan balik. Ya, tapi kan ini kan sudah nggak keluar lagi itu BLT. Ya, saya nggak tahu lah mau keluar lagi apa nggak. Ya, kalau mau ngebalikin itu kalau mau ke itu aja, ke Portables. Ngapain sampai Portables? Ya kan saya juga nggak nyuruh ibu itu. Ngapain? Apa, nembak KTP saya? Tadinya kan nggak kenal ini siapa kamu. Ya, iya. Udah dibantu keluar itu duit. Warga itu pun protes karena dimintai uang 250 ribu rupiah sebagai biaya administrasi karena uangnya telah dicairkan. Sedangkan yang bersangkutan tidak mengetahui sama sekali perihal pembuatan kartu identitas penduduk yang digunakan untuk pencairan BLT tersebut. Kejadian ini pun telah diketahui lurah jaga bayatiga, Darwin Saleh. Namun dia mengaku belum mengetahui siapa orang yang ada di video viral tersebut karena belum menerima laporan RT setempat. Sudah nggak mungkin lurah ditahu kalau perangkat di bawah nggak laporan. Jadi perangkat RT juga belum lapor ya? Belum lapor karena nggak ada bisru. Itu juga belum bisa dipastikan juga kalau itu warga kita, Pak. Nah iya. Kalau memang dia udah ketemu, bisa ketemu ini, baru kita bisa ketemu. Saya udah W.A. RT. Belajarin dulu siapa. Karena orang kayak gini ini kan dia nggak tahu, diam yang jadi masalahnya. Kalau dia susah ngejerit. Nggak ada beras, dia ngejerit. Nggak apa rumahnya kebakaran, dia ngejerit. Kalau kayak gini, ini interna antara dua orang. Apakah ada masalah mereka berdua? Nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari Bandar Lampung, Andrius dan Didit, Kupas TV melaporkan. Sub indo by broth3rmax